Apa-apa silahkan aja kalau yang mungkin terimain di Madu Eh kegiatan apa sih anda ini di kampung Ya nggak ngapa-ngapain menikmati hidup aja Menikmati hidup di kampung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jumpa lagi cuy dengan new dengan bayan tepi Ini gue nanya nih sama, siapa kenal nih Riri? Riri, Riri di mana Riri? Dari Rangkas Dari Rangkas cuy gue kenalan sama orang Rangkas nih cuy nih cuy Lu pengen tau gue mau bongkar rahasia dia Gue pengen tanya rahasia dia dan sampai sekarang dia ada di Rangkas nggak mau berkota Jakarta Nah, saya mau nanya nih sama Riri, Riri, anda kan kelahiran sini, kelahiran Rangkas bitum Kalau ke Jakarta, kenapa sih anda nggak pergi ke Jakarta gitu cari pekerjaan di Jakarta Atau cari, ya pokoknya pekerjaan atau kesubukan di Jakarta Udah nggak bagus Jakarta mah, mendingan di kampung Mendingan di kampung ya Artinya nggak bagus di Jakarta apa nih? Semua-muanya Semua-muanya ya Lingkungannya nggak bagus Lingkungannya nggak bagus Saingannya banyak Saingannya banyak Makin sisa mau bergerak karena terlalu banyak, terlalu sempit saingannya Terlalu sempit saingannya berarti luas dong buat pergaulannya Ya kan pergaulannya juga udah nggak bagus Kalau pergaulannya kurang bagus gitu ya Bukan nggak bagus ya, kurang bagus ya Eh, kegiatan apa sih anda ini di kampung? Nggak ngapa-ngapain, menikmati hidup aja Menikmati hidup di kampung Eh, ngomong-ngomong Ngomong-ngomong, ini anda udah punya pacar atau udah merit kok sih? Belum Merit cuy Cuy, belum merit cuy Kita kasih nama IG-nya di belakang YouTube Cuy, bukan belakang lari ya Eh, kegiatan anda sekarang di rumah atau di kampung? Ini adalah setiap hari cuma apa sih? Makan, tidur Ardolin Ardolin ya Jahar? Dasar modul ulit Dasar modul ulit Ardolin Ada nggak sih? Cita-cita Ah, gue mau maaf ya Gue mau balik lagi nih Gumbel anda berapa sih sekarang? 26 Cuy, baru 26 Enak cuy Baru 26 cuy Apa sih? Kenapa anda nggak punya prinsip Ah, gue mau cari laki-laki kejahat Atau ah, gue disini mau cari laki-laki di kampung Nah, ini kenapa? Apa memang Memang kalau dibilang Dibilang belum manjodoh Memang belum man ya Iya Dibilang manjodoh Memang belum manjodoh Ada nggak kelihatan Ataupun Seorang laki-laki yang mendekati anda Atau sebaliknya anda mendekati seorang laki-laki? Tidak ada Kenapa? Tidak apa-apa, males aja Dingin? Males atau bagaimana? Males Cuy, udah males sama cowok Ini males Dari mati apa nih? Males Males lagi basa-basinya Obrolan buka-obrolan barunya Gitu udah males Jadi Mau nyari yang sama-sama pasti aja Sama-sama butuh Kan nanti tinggal sat-sat-sat-sat gitu Iya cuy Sat-sat-sat-sat Kayak mobil di jalan Gitu ya Biar kayak Rosie Sat-sat-sat-sat Oke Tipe Apa sih laki-laki yang anda ini Atau anda sebenarnya gitu? Tipe apa sih laki-laki yang anda ini? Ganteng, tanggung jawab udah Intinya kesitu Ganteng, tanggung jawab Eh Ini kan ngomong-ngomong di Jakarta nih ya Saya juga dari Jakarta nih Ngomong-ngomong di Jakarta tuh ada disebut Eh Apa sih disebutnya Lagi Viral nih Masalah passion ya Masalah passion Ataupun masalah pampuran anak-anak muda sekarang nih Itu di daerah Subirman Anda nggak ada niat kesana main gitu Ada saudara nggak di Jakarta? Banyak 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 ya Kali disitu kan ada disebutnya citayam fashion week ya Sering nongkong juga ya Happy Mountain di Youtube juga ya Itu lagi lama-lamanya lagi bugling-buglingnya Anda nggak nggak niat kesana untuk cari pasangan gitu Udah males Udah males ya Eh Ini ada nih Anda kan seorang single ya Artinya masih gadis lah Puan laki-laki yang anda sukanya tadi apa? Yang? Ganteng Pertama kedua Tanggung jawab Ketiga Yang Yaudah kalau tanggung jawab berarti kan udah mencakup semuanya Oh kalau tanggung jawab udah mencakup semua Jadi ada pilih Ganteng Tanggung jawab Tapi dia nganggur Enging-eng Ganteng tapi Ganteng Tanggung jawab tapi nganggur Kayak kalau misalkan dia merasa tanggung jawab Dia nggak mungkin nganggur dong Pasti berusaha nyari kerja Artinya tanggung jawab disitu Ya Artinya tanggung jawab disitu Dia nganggur Dia ini memang cuman model kegantengannya aja Tapi tanggung jawab dengan penuh kasih sayang Cinta Tapi dia males Wah itu nggak bisa Nggak bisa Tipe lah kenal Kan gitu Tepatnya gini Gue tanggung jawab dia Tenggung jawab Artinya Dia cuman tanggung tapi jawabnya udah Nah menurut anda gimana Nggak bisa lah kayak gitu Emangnya Nanti rumah tangga bisa makan cinta Makasih sayang Tepatnya gini Lu punya tanggung jawab Jangan tanggung jawab Jawabnya untuk seorang wanita Jadi gini Anda kan pilih tadi ganteng dan tanggung jawab Tapi nganggur Kedua Dia Seorang laki-laki ini Maaf ya Nilai Fisnya Nilai Fisnya kayak gue nih Minus dah Kayak gue nih minus Tapi Dia tanggung jawab Gak apa-apa Gak masalah Gak masalah Coy Tau kasih DM ya Coy Tuh jangan DM gue mulu gue puyeng gue Sekalinya ngedm Bilanginnya macem-macem Eh Padahal ngetahkan ini ke tahun 2022 nih Tahun disebut tahun ganjil eh tahun genap ya Pasangan 22 Atennya ke depannya nih bulan depan Atau tahun inilah Untuk menyenjang Anda Untuk mencari seorang laki-laki atau laki-laki mencari anda Anda okein Tidak apa-apa Amiknya Tidak ada pernikahan Itu untuk anda gimana Mau nggak ditahui Ini Mau-mau aja Mau-mau aja Kalau sama-sama pas Sama-sama serak Sama-sama pas Sama-sama pas Sama-sama pas Sama-sama serak Tadi kan anda udah pilih Janteng tidak tanggung jawab Minus kayak gue nih Tanggung jawab Nah Kedua Yang ketiganya Janteng Tanggung jawab tapi dia ada istri menurut Anda gimana mendingan yang kedua jenis tanggung jawab kalau misalkan minus tanggung jawab terus pastikan nanti dia banyak duit kan bisa jadi banyak duit kita bisa dia cakepin begitu iya jadi lu yang luar ya jangan mentang-mentang jangan mentang-mentang ganteng berduit punya istri lebih selalu video nggak bisa ya nggak bisa cuy yang keduanya minus tanggung jawab tapi anak mama artinya anak mama disitu orang dalam rumah itu artinya enggak berkawan atau juga berkawan sama masyarakat di luar sana enggak masalah enggak masalah enggak masalah coi anak nama boleh DM ya anak bini coba-coba lo DM ini gua berkutu gua dengar cerita nih tadi bisip-bisip panggak nih bener ngasih bahwa Riri ini ditinggalin lagi broken atau ditinggalin sama bapaknya gitu udah lama udah lama udah berapa tahun sih boleh tahu dari tahun 2014 jadi dia nih sendiri cuy ditinggal sama orang tuanya bapaknya uksusnya ya itu gara-gara apa sih ya masalah rumah tangga nggak tahu gara-gara nya bagaimana masalah rumah tangga ya artinya orang tua kamu ini bapak dan ibu ini udah udah nggak cocok gitu ya udah nggak cocok ada dong ada masalah sedikit apa gitu halnya bisik-bisik anak atau bisik-bisik orang tua gitu itu mah masalah orang tua kalau masalah orang tua jadi buat anda sendiri itu enggak enggak mau nggak mau tahu gitu ya nggak mau tahu apa tahu aja ya nggak mau tahu udah itu mah udah urusan orang tua orang tua tapi selama ini adanya sih orang tua anda nih orang tua kandung anda nih masih membiayain orang ibu anda atau anda sendiri enggak loh kan kalau sama mamu kan udah putus hubungan buat buat Riri sendiri apa masih ada ucapan buat 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 ke anaknya buat ke anaknya ada yang masih ada penintipan uang atau napkah buat anak ya lu dengerin cuman di luar anak nggak ada bekasa Bini masih ada bekasnya jadi kalau anak itu tadi dibilang apa enggak ada bekas ya lalu Bini ada bekasnya hatinya orang tua di sana jangan sekali-sekala meninggalkan anak karena anak dan ada bekasnya istri ada bekasnya boleh lu cuacin tapi lu ingat anak pesan dong buat orang tuanya di luar kali gitu dia apa apa pesan ya ya biar sehat-sehat aja selalu itu kan jaga kesehatannya eh tadi dengar-dengar nih kemarin nih atau orang sini nih gerakas tuh ah katanya orang tua anda nih masih saling suka tuh menurut anda apa-apa silahkan aja kalau mungkin terimain di madu ya tapi kenapa sih gara-garanya nggak tahu dia mau beli kopi aja beli kopi di Baghdad ya Oh jadi bagaimana saya ulangkan lagi 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 ulangkan apa tuh ya beli kopi jadi keluar rumah kan kalau beli kopi ke warung keluar rumah kan jangan-jangan beli kopi sama tukangnya